Review terbaru Taman Tebing Breksi di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Youtube Putra Trisala. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum dimulai tayangannya, mohon kalian bisa tekan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar saya bisa lebih semangat untuk menggali informasi lainnya dan kalian tidak akan ketinggalan dari tayangan berikutnya. Tebing Breksi, ya, kalian pasti tidak asing dengan nama ini. Tebing Breksi berlokasi di Dusun Groyokan, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kali ini saya akan mengulas atau mereview tempat wisata ini secara menyeluruh. Baik kita mulai dari pintu gerbang. Di sana ada tempat pembayaran tiket masuk, ada pun harga tiket masuk dikenai biaya Rp10.000 per orang. Oh ya kabar gembira bagi pengguna sepeda yang suka goes pagi, ketika datang sebelum jam 8 pagi, kalian bisa masuk secara gratis dan bisa menikmati taman-taman sekitar Breksi. Ya, inilah amazing rest di bagian belakang tebing Breksi, pada bagian ini juga merupakan tempat parkir bus, baik ukuran kecil, sedang maupun besar. Pemandangan kota Yogyakarta juga terlihat dari sini walaupun tidak menyeluruh. Kita lihat ke atas tebing. Terlihat taman yang berada mengjulang tinggi, terlihat pula sepeda dan tempat unik terlihat dari sini dan tentunya nanti saya akan ajak kalian ke sana. Dinding batu yang berwarna kuning, coklat dan putih yang menambah keindahan dan kegagahan bangunan ini, kita tengok bagian bawah ada semacam arena tempat penonton dengan background dinding alami raksasa yang menambah keindahan tempat ini. Ini kayak semacam arena gitu, arena penonton dengan background tebing yang luar biasa. Ini adalah amazing rest yang lokasi terbaru ini baru dibuat juga ini. Ada kolamnya juga. Ada kolamnya juga. Baik, saya lanjutkan lagi menuju ke bagian lain dari tebing breksi. Terlihat para pengunjung sudah mulai berdatangan, memadati lokasi tentunya dengan tujuan untuk berwisata. Oh ya, untuk pengunjung dari parkiran belakang bisa langsung naik ke tebing lewat samping tebing, yang sudah ada penunjuk arahnya. Tapi jangan lupa, tetap mengutamakan keselamatan masing-masing. Dalam perjalan dari parkir belakang amazing race menuju depan khususnya di jalur kendaraan, saya disuguhi banyaknya pohon rambutan. Dan ini membuat perjalananku menjadi menyenangkan, karena dari awal masuk seolah-olah saya hanya melihat batu yang besar, tebing yang tinggi dan suhu panas yang menyengat. Makanya, dengan adanya pepohonan ini serasa adem, serta udara yang sejuk, yang seolah-olah rasa capek ini lenyap begitu saja. Bagi kalian yang lapar atau haus bisa membeli makanan dan minuman di area breksi, karena di sini banyak warung makan atau resto yang berdiri tegak di sekitar wisata, jadi amanlah buat yang tidak bawa bekal dari rumah, jadi terasa tenang. Akhirnya saya sampai di bagian depan taman breksi, dan di sinilah kebanyakan orang berfoto-foto di sini, baik untuk mengambil gambar atau video sebagai kenang-kenangan. Tebingnya memang begitu indah untuk dilihat, karena begitu unik menakjubkan. Baik, saya akan naik sampai ke atas untuk melihat-lihat ada apa saja di sana. Tonton terus perjalananku sampai selesai agar tidak penasaran. Oh, ternyata ada dua puncak tebing breksi, baik sambil naik ke puncak masing-masing tebing, mari kita tilik ke belakang mengenai awal mula dijadikannya taman tebing breksi, apakah dari dulu memang seperti ini? Apakah sebelumnya memang tempat wisata? Baiklah akan saya ulas secara detail. Berdasarkan sumber data museum nusantara.com, tebing breksi bermula dari gugusan batu alam jenis breksi yang berasal dari hasil endapan abu erupsi vulkanik Gunung Api Purbang Langgeran, Gunung Kidul. Hasil endapan tersebut menghasilkan bukit kapur setinggi 30 meter. Kuat dugaan bahwa bukit batu ini terbentuk karena aktivitas letusan gunung 20 juta tahun yang lalu. Sejarah tebing breksi berlanjut ketika adanya aktivitas pertambangan batuan alam jenis breksi di desa Sambirejo, Sleman. Kegiatan penambangan di sana dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk mencari batu alam breksi yang dijadikan bahan dekorasi bangunan. Namun, tempat pertambangan batu alam tersebut ditutup oleh pemerintah Yogyakarta pada tahun 2014. Bukan tanpa alasan, penutupan ini terjadi karena pemerintah menetapkan kawasan penambangan batu alam yang ada di sana merupakan tempat yang harus dilindungi dan tidak boleh ada kegiatan penambangan di kawasan tersebut. Diketahui bahwa gugusan batuan di sana berasal dari proses dan aktivitas vulkanis Gunung Api Purbang Langgeran. Tidak serta merta langsung kehilangan lapangan pekerjaannya, masyarakat sekitar merombak bekas pertambangan batu alam breksi tersebut menjadi objek wisata estetik yang menarik banyak perhatian para pencari spot foto anti-mainstream. Mereka ingin membuktikan bahwa tempat bekas penambangan yang sudah tidak aktif bisa menjadi destinasi wisata yang tak pernah sepi wisatawan. Akhirnya pada Mei tahun 2015, kawasan wisata ini dibuka secara resmi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 sebagai kawasan wisata alam Yogyakarta. Nah, begitulah awal mula taman wisata breksi ini ada, menarik bukan? Oke, naik yang satunya. Telah naik di puncak breksi pertama akan saya lanjutkan di puncak kedua. Dan sepertinya lebih besar dan lebih luas. Terlihat dinding-dinding tebing yang tinggi yang dihiasi gambar-gambar atau relief yang menarik. Ternyata saya harus menaiki anak tangga yang lumayan banyak dan curam, dan tentunya harus ekstra hati-hati. Oh ya bagi kalian yang kesini membawa anak-anak harap mengawasi dengan serius, kalau bisa dipegang tangannya jangan sampai lepas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena tempat yang tinggi dan bebatuan. Tentunya kalian juga penasaran ada apa di atas sana? Baiklah yuk ikuti terus perjalanan saya yang menyenangkan ini. Kurang lebih 30 anak tangga. Karena itu sudah terlihat kota Jogja. Masnya apa masnya? Masnya Indra Arifin. Indra Arifin. Indra Arifin. Arifin, oh iya. Salam sukses ya mas. Ini untuk foto-foto. Tidak ada satu, dua, 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 dua. Tidak ada satu, dua, 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 dua. Lihat sempat foto bagian atas teping breksi. ya ini kalau mau foto-foto disini selfie-selfie saya mau selfie silahkan dan ini ada taman-taman taman-taman bunga yang ada di atas teping brexit dan ada beberapa marpati di atas teping brexit di atas teping brexit di atas teping brexit di atas teping brexit ya ini sudah habis jalan-jalan nya di area puncak teping brexit jalan-jalan nya di atas teping brexit kurang lebih 30 anak tangga ini tetap berhati-hati di atas teping brexit di atas teping brexit jalan nya di atas teping brexit yogyakarta semoga dengan ulasan tersebut kita mendapat lebih informasi penting tentang taman teping brexit di atas teping brexit jalan-jalan nya di atas teping brexit